Mark Marquez belum bisa persembahkan podium untuk Gresini Racing di musim MotoGP 2024, Nadia Padovani sedih Marquez tak seagresif dahulu. Musim MotoGP 2024 menjadi musim yang penuh harapan bagi Gresini Racing setelah mereka berhasil mengontrak Mark Marquez. Salah satu pembalap paling berbakat dan sukses dalam sejarah MotoGP. Namun, meskipun dibekali dengan mesin Desmosedici GP23 yang sangat bertenaga, Marquez belum mampu mempersembahkan podium untuk timnya di paru pertama musim ini. Kekecewaan ini semakin dirasakan oleh Nadia Padovani, pemilik Gresini Racing, yang mengungkapkan kesedihannya melihat Marquez yang tak lagi seagresif dan dominan seperti saat masih di Honda. Setelah bertahun-tahun bersama Repsol Honda dan meraih delapan gelar juara dunia, Mark Marquez membuat keputusan mengejutkan dengan pindah ke Gresini Racing untuk musim 2024. Kepindahan ini diharapkan dapat menghidupkan kembali karirnya setelah serangkaian cedera yang menghantui selama beberapa tahun terakhir. Gresini Racing, tim satelit Ducati, menyambut kedatangan Marquez dengan penuh antusiasme, berharap kehadirannya dapat membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Marquez memulai musim 2024 dengan ekspektasi tinggi, didukung oleh motor Desmosedici GP23 yang terkenal dengan kecepatan dan stabilitasnya di lintasan. Ducati telah memperbarui mesin ini dengan sejumlah peningkatan performa, memberikan Marquez peluang untuk kembali bersaing di barisan depan. Namun, kenyataan di lintasan tidak sesuai dengan harapan. Sejak awal musim, Marquez tampak kesulitan menemukan ritme dan kepercayaan dirinya di atas Desmosedici GP23. Meskipun motor tersebut terkenal dengan keandalannya, Marquez menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan karakteristik baru dari mesin Ducati, yang berbeda dengan motor Honda yang telah ia kendarai selama lebih dari satu dekade. Beberapa kali, Marquez tampak bersaing di grup depan selama balapan, namun ia kerap kali gagal mempertahankan posisi tersebut hingga garis finish. Ketidakmampuannya untuk meraih podium dalam beberapa balapan pertama membuat banyak pengamat bertanya-tanya apakah Marquez masih memiliki si jagoan yang selama ini dikenal. Di sisi lain, Gresini Racing, yang juga berharap untuk melihat Marquez membawa kesuksesan ke tim, harus menerima kenyataan bahwa mereka belum mencapai tujuan tersebut. Nadia Padovani, yang mengambil alih kepemimpinan Gresini Racing setelah meninggalnya suaminya, Fausto Gresini, adalah salah satu pendukung terbesar Mark Marquez dalam tim. Namun, dalam wawancaranya baru-baru ini, Padovani mengungkapkan rasa kecewanya melihat perubahan pada Marquez sejak bergabung dengan timnya. Saya merasa sedih karena Mark yang kita lihat di lintasan sekarang bukanlah Mark yang sama seperti saat dia di Honda. Dulu, dia begitu agresif, berani mengambil risiko, dan selalu tampil percaya diri. Namun sekarang, dia tampak lebih berhati-hati dan tidak se-agresif dulu, kata Padovani. Padovani mencatat bahwa perubahan sikap ini mungkin disebabkan oleh cedera yang dialami Marquez selama beberapa tahun terakhir, yang mungkin telah mengubah cara pandangnya terhadap balapan. Mark telah melalui banyak hal, dan saya mengerti bahwa itu bisa memengaruhi mentalitas seseorang. Tapi saya masih berharap dia bisa menemukan kembali semangatnya yang dulu, semangat yang menjadikannya salah satu pembalap terbaik di dunia, tambahnya. Meskipun belum meraih hasil yang diharapkan, Marquez dan Gresini Racing tetap optimis untuk sisa musim 2024. Dengan beberapa balapan tersisa, tim bertekad untuk terus bekerja keras mengembangkan motor dan membantu Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP23. Marquez sendiri juga menunjukkan tekad untuk bangkit, meskipun menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah. Saya tahu ini bukan awal yang baik, tetapi saya tidak akan menyerah. Saya akan terus bekerja dengan tim untuk meningkatkan performa dan, mudah-mudahan, kita bisa melihat hasil yang lebih baik di paruh kedua musim ini, ujar Marquez dalam sebuah wawancara setelah balapan. Musim MotoGP 2024 mungkin belum berjalan sesuai harapan bagi Mark Marquez dan Gresini Racing, tetapi perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Meskipun kesulitan adaptasi dan perubahan sikap di lintasan menjadi tantangan besar, harapan tetap ada bahwa Marquez dapat menemukan kembali performa terbaiknya. Nadia Padovani, bersama dengan seluruh tim Gresini, akan terus mendukung Marquez dalam upayanya untuk kembali ke puncak podium. Dengan tekad dan kerja keras, masih ada peluang bagi Marquez untuk membalikan keadaan dan memberikan kesuksesan yang dinantikan oleh tim dan para penggemarnya. Mark Marquez pembalap andalan Gresini Racing dibekali livery baru Desmosedici GP23 spesial, tampil memukau dari P7 dan sukses finish P4, bikin bos Ducati bangga. MotoGP akhir pekan ini menjadi ajang pembuktian bagi Mark Marquez, yang kini menjadi pembalap andalan Gresini Racing. Dengan livery baru Desmosedici GP23 spesial, Mark Marquez menampilkan performa yang mengesankan meskipun memulai balapan dari posisi ke-7. Hasil akhir yang sukses finish di posisi ke-4 tak hanya membuat para penggemar terkesima, tetapi juga membuat bos Ducati bangga dengan keputusannya memilih Mark Marquez sebagai tandem pack coba nyaya di MotoGP 2025. Balapan dimulai dengan ketatnya persaingan di barisan depan, namun Mark Marquez yang start dari P7 berhasil menunjukkan kepiawayannya dalam bermanuver. Desmosedici GP23 dengan livery spesial yang ia kendarai tampak semakin menyatu dengan gaya balapnya, memberikan kecepatan dan stabilitas yang luar biasa di setiap tikungan. Marquez mampu melibas beberapa pembalap di depannya dengan overtaking yang cerdas dan berani, menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan yang terbaik. Livery baru Desmosedici GP23 tidak hanya menjadi penambah semangat bagi Marquez, tetapi juga memberikan motivasi tambahan untuk tampil lebih baik. Desain yang unik dan penuh karakter ini tampaknya membawa keberuntungan bagi Marquez, yang terus menunjukkan konsistensi di setiap lap. Meskipun harus berjuang dari posisi yang tidak ideal, Marquez tetap fokus dan berhasil mempertahankan ritme balap yang tinggi sepanjang lomba. Finish di posisi keempat adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat tantangan yang dihadapinya sejak start. Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terkuat di grid MotoGP. Meski tidak naik podium, hasil ini tetap menjadi bukti ketangguhan dan kehandalannya sebagai pembalap. Aksi-aksi spektakulernya selama balapan membuat penonton di sirkuit dan di rumah terpukau, dan menjadikan balapan ini salah satu yang paling menghibur musim ini. Keberhasilan Marquez ini tidak luput dari perhatian bos Ducati, yang merasa bangga dengan performa anak didiknya tersebut. Mark Marquez benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap kelas dunia. Kami tidak salah pilih ketika memutuskan untuk menjadikannya tandem Pekco Banyaya di musim 2025 nanti. Penampilan hari ini adalah bukti nyata bahwa dia siap untuk tantangan lebih besar di masa depan, ujar bos Ducati dengan penuh keyakinan. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez sebagai tandem Banyaya di MotoGP 2025 memang sempat menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa pihak meragukan apakah Marquez masih memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi setelah serangkaian cedera dan hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa musim terakhir. Namun, penampilannya yang impresif di balapan ini seolah menjawab semua keraguan tersebut. Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki ambisi dan kemampuan untuk menjadi yang terbaik, dan bersama Ducati, masa depannya di MotoGP terlihat sangat menjanjikan. Di sisi lain, balapan kali ini juga menunjukkan dominasi Enea Bastian ini yang berhasil meraih kemenangan. Meski Marquez tampil luar biasa, Bastian ini membuktikan dirinya sebagai pembalap yang sulit dikalahkan dengan strategi dan kecepatan yang tak tertandingi. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang baru di MotoGP. Secara keseluruhan, balapan ini menjadi salah satu yang paling menarik di musim ini. Penampilan Mark Marquez yang sukses finish di posisi keempat dari start di P7 dengan livery baru Desmosedici GP23 spesial, serta kemenangan Enea Bastian ini, memberikan tontonan yang menghibur dan membangkitkan antusiasme para penggemar MotoGP. Bagi Ducati, kebanggaan akan Markway semakin menegaskan bahwa keputusan mereka untuk menjadikannya tandem banyaya di musim 2025 adalah langkah yang tepat. MotoGP 2025 pun diprediksi akan semakin menarik dengan hadirnya duet maut ini di bawah bendera Ducati. Mark Marquez siap tampil lebih kuat dengan update Park Desmosedici GP23 di MotoGP 2024. Gresini Racing bertekad kembali ke podium. Mark Marquez, salah satu pembalap paling berpengaruh dalam sejarah MotoGP, memasuki musim 2024 dengan tantangan dan harapan baru bersama Gresini Racing. Setelah melalui musim yang penuh rintangan dan ketidakpastian, kini Marquez dan timnya bersiap untuk bangkit kembali. Salah satu strategi utama yang akan diterapkan adalah pemberian update Park pada motor Desmosedici GP23 yang akan ditunggangi Marquez, yang sebelumnya sempat mengalami pengurangan spesifikasi atau biasa disebut, disunat, pada beberapa bagian penting. Keputusan untuk memberikan update pada Desmosedici GP23 ini diambil oleh Gresini Racing setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap performa Marquez di musim 2023. Meski Marquez masih mampu menunjukkan daya juangnya di lintasan, namun jelas bahwa ada sejumlah aspek teknis pada motornya yang masih perlu ditingkatkan untuk bersaing di level tertinggi. Musim 2023 menjadi salah satu musim yang berat bagi Mark Marquez. Setelah berjuang dengan cedera yang berkepanjangan dan berbagai masalah teknis, performa Marquez tidak seagresif dan segemilang seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, hasil yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya, sehingga tim Gresini Racing memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan memberikan update pada motor tersebut untuk musim 2024. Menurut sumber internal tim, sejumlah komponen penting yang akan diupgrade mencakup sistem elektronik yang lebih canggih, peningkatan pada bagian aerodinamika, serta perbaikan pada sasis motor untuk meningkatkan stabilitas dan handling di tikungan. Perubahan ini diharapkan dapat mengembalikan performa Marquez ke level optimal, memungkinkan dia untuk bersaing dengan para pembalap papan atas lainnya. Gresini Racing memahami bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi MotoGP, mereka harus memberikan senjata terbaik bagi pembalap andalanya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengembalikan spesifikasi penuh pada Desmosedici GP23 menjadi langkah logis dalam upaya mengoptimalkan kinerja Marquez di lintasan. Tim teknis Gresini telah bekerja keras selama masa jeda musim untuk memastikan bahwa setiap update yang diberikan pada motor ini akan mampu meningkatkan performa Marquez secara signifikan. Pembaruan ini bukan hanya sekadar peningkatan pada mesin atau elektronik, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih holistik, termasuk penyesuaian ergonomi agar sesuai dengan gaya balap Marquez yang terkenal agresif. Setiap detail diperhatikan, mulai dari pengaturan suspensi yang lebih responsif hingga penggunaan material baru yang lebih ringan namun tetap kuat, guna memastikan Marquez bisa memaksimalkan potensinya di setiap balapan. Dalam beberapa kesempatan, Marquez sendiri menyatakan optimismenya terhadap perubahan ini. Ia mengakui bahwa motor yang lebih kompetitif akan memberinya kepercayaan diri lebih saat di lintasan. Saya merasa tim telah bekerja sangat keras untuk musim ini. Dengan motor yang lebih baik, saya yakin kami bisa kembali bersaing untuk podium, ujar Marquez dalam sebuah wawancara. Musim 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Marquez dan Gresini Racing. Dengan motor Desmosedici GP23 yang telah diperbarui, mereka berharap dapat mematahkan dominasi para rival yang selama ini mendominasi podium. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan untuk mengukuhkan kembali namanya sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP, serta membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Gresini Racing juga melihat musim ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali reputasi mereka sebagai salah satu tim yang mampu mengeluarkan potensi terbaik dari pembalapnya. Dengan memberikan dukungan penuh kepada Marquez, tim ini tidak hanya menaruh harapan pada kemampuan sang pembalap, tetapi juga pada inovasi teknis yang mereka terapkan pada motor. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan teknologi terkini di Desmosedici GP23 diharapkan dapat menjadi formula kemenangan yang ampuh. Bagi Marquez, motivasi untuk kembali ke puncak lebih dari sekadar ambisi pribadi. Setelah melalui masa-masa sulit akibat cedera dan tantangan teknis, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia. Keberhasilan di MotoGP 2024 akan menjadi pengingat bahwa kerja keras dan tekat yang kuat selalu membuahkan hasil. Dukungan dari Gresini Racing menjadi salah satu faktor kunci dalam kebangkitan ini. Hubungan yang solid antara pembalap dan tim adalah elemen penting dalam kesuksesan di MotoGP. Marquez sendiri telah menyatakan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan oleh tim, dan ia bertekad untuk membalasnya dengan hasil yang memuaskan. Akankah Marquez berhasil mengembalikan kejayaannya dan memberikan podium bagi Gresini Racing? Kita tunggu saja aksi Marquez di lintasan yang pasti akan penuh dengan kejutan dan drama. Yang pasti, Gresini Racing telah memberikan semua yang mereka miliki untuk memastikan bahwa Marquez siap untuk kembali ke puncak. Valentino Rossi terkejut, Dukati pilih Mark Marquez sebagai tandem banyaya di MotoGP 2025, korbankan Enea Bastianini dan Jorge Martin. Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP, menyatakan ketidakpercayanya atas keputusan mengejutkan Dukati yang memilih Mark Marquez sebagai pembalap andalan Gresini Racing untuk kemudian dipromosikan ke tim pabrikan sebagai tandem Francesco Banyaya di MotoGP 2025. Keputusan ini menjadi bahan perdebatan panas di kalangan penggemar dan pemerhati MotoGP yang mempertanyakan nasib pembalap muda Dukati seperti Enea Bastianini dan Jorge Martin yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat kuat untuk mendampingi banyaya di masa depan. Valentino Rossi, yang telah menyaksikan berbagai dinamika dalam dunia MotoGP selama karir gemilangnya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan Enea Bastianini dan Jorge Martin. Kedua pembalap muda ini telah menunjukkan potensi besar di atas lintasan, dan mereka sempat menjadi pilihan utama untuk menjadi tandem bagi banyaya. Namun, keputusan Dukati untuk menggandeng Mark Marquez yang kontroversial ini membuat Valentino Rossi mempertanyakan arah pengembangan tim pabrikan asal Italia tersebut. Situasi ini semakin kompleks setelah Mark Marquez, yang sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan tim satelit Dukati, memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Keputusan Marquez ini, menurut berbagai sumber, memaksa Dukati untuk mengubah strategi mereka secara mendadak. Akibatnya, Dukati kini harus memilih antara mempertahankan Martin dan Bastianini, atau mengambil langkah drastis dengan, membuang, salah satu atau bahkan keduanya untuk memberi ruang bagi Mark Marquez. Valentino Rossi, yang pernah menjadi tulang punggung Dukati selama dua musim, menyebut bahwa keputusan ini menunjukkan adanya kepanikan di kubu Dukati. Dukati adalah tim yang selalu memikirkan masa depan, dan mereka telah berinvestasi banyak dalam pengembangan bakat-bakat muda. Namun, keputusan ini membuat kita semua bertanya-tanya apakah mereka telah kehilangan arah, ujar Rossi dalam sebuah wawancara. Banyak pengamat MotoGP yang juga mengemukakan pandangan serupa, dengan mengatakan bahwa Dukati tampaknya terdesak oleh kebutuhan untuk tetap kompetitif di tengah persaingan ketat di MotoGP. Pilihan untuk memasangkan Mark West dengan Banyaya dianggap sebagai langkah berani yang penuh risiko. Sementara itu, Jorge Martin yang selama ini telah berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa impiannya mungkin harus tertunda atau bahkan berakhir lebih awal. Keputusan Dukati ini juga mencerminkan perubahan besar dalam strategi mereka, dari fokus pada pengembangan bakat muda menjadi lebih condong ke arah pengalaman dan prestasi yang sudah terbukti. Mark Marquez, meskipun saat ini tidak lagi berada di puncak performanya seperti beberapa tahun lalu, tetap dianggap sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan dipercaya memiliki kemampuan untuk membawa Dukati ke puncak kejayaan dari segi pemasaran. Namun, langkah ini tentu tidak tanpa kontroversi. Banyak pihak yang meragukan apakah Mark Marquez bisa beradaptasi dengan cepat di atas motor Desmosedici Dukati terbaru, mengingat gaya balapnya yang sangat berbeda dengan karakteristik motor tersebut. Selain itu, hubungan antara Mark Marquez dan Banyaya juga menjadi sorotan, dengan banyak yang bertanya-tanya apakah kedua pembalap ini bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim yang sama. Pada akhirnya, keputusan Dukati untuk memilih Mark Marquez sebagai tandem Banyaya di MotoGP 2025 akan menjadi salah satu cerita paling menarik untuk disaksikan dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, Valentino Rossi dan banyak penggemar MotoGP lainnya akan terus memantau perkembangan ini dengan cermat, sembari berharap agar keputusan ini tidak menjadi bumerang bagi masa depan tim pabrikan yang telah lama mereka dukung. Pedro Acosta berikan komentar pedas terhadap penampilan Mark Marquez di MotoGP Silverstone 2024. MotoGP Silverstone 2024 menjadi ajang yang penuh kejutan, salah satunya adalah penampilan Mark Marquez yang hanya mampu finish di posisi keempat. Pembalap andalan Gresini Racing ini tampaknya belum mampu menunjukkan performa terbaiknya, meskipun banyak harapan yang dibebankan di pundaknya. Di tengah sorotan media dan penggemar, Pedro Acosta, salah satu pembalap muda berbakat, memberikan komentar pedas mengenai penampilan Mark Marquez yang dinilainya kurang memuaskan. Mark Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia, gagal mencapai podium di MotoGP Silverstone 2024. Meski berhasil finish di posisi keempat, banyak pihak yang merasa penampilannya jauh dari harapan. Teknik towing yang sering digunakan oleh Marquez kembali menuai kritik tajam, terutama dari Pedro Acosta. Pedro Acosta, pembalap muda yang semakin bersinar di dunia MotoGP, tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya tentang penampilan Mark Marquez. Dalam sebuah wawancara, Acosta secara terang-terangan menyatakan bahwa teknik towing yang sering digunakan Marquez hanya mempermalukan dirinya sendiri dan MotoGP secara keseluruhan. Percuma saja jika Mark Marquez hanya bisa finish di posisi keempat. Sebagai pembalap kelas dunia, dia seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, bukan hanya mengandalkan teknik towing yang kontroversial saat latihan bebas maupun kualifikasi, ujar Acosta dengan nada tegas. Teknik towing, di mana seorang pembalap mengikuti pembalap lain untuk mendapatkan keuntungan aerodinamis, telah lama menjadi topik perdebatan di MotoGP. Marquez dikenal sering menggunakan teknik ini, namun Acosta menganggap bahwa penggunaan teknik ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga menunjukkan kelemahan seorang pembalap yang seharusnya mampu bersaing tanpa bantuan eksternal. Marquez seharusnya bisa menunjukkan kemampuan sejatinya di lintasan. Mengandalkan towing hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dan tidak memberikan contoh yang baik bagi pembalap muda yang sedang berkembang, tambah Acosta. Sebagai salah satu pembalap muda yang penuh potensi, Pedro Acosta berharap bahwa pembalap-pembalap top seperti Marquez dapat menjadi panutan yang baik. Menurutnya, MotoGP adalah olahraga yang membutuhkan keterampilan tinggi, integritas, dan sportivitas. Setiap pembalap diharapkan mampu bersaing dengan adil dan menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa harus menggunakan cara-cara yang kontroversial. MotoGP adalah tentang keterampilan dan keberanian. Saya berharap semua pembalap, terutama yang sudah memiliki nama besar, dapat bersaing dengan jujur dan menjadi contoh yang baik bagi generasi berikutnya, Pungkas Acosta. Komentar Pedro Acosta tentang penampilan Mark Marquez di Silverstone mendapat berbagai reaksi dari penggemar dan pengamat MotoGP. Beberapa mendukung pendapat Acosta, menyatakan bahwa pembalap kelas dunia memang seharusnya menunjukkan keterampilan dan sportivitas yang tinggi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa teknik towing adalah bagian dari strategi balap yang sah dan tidak seharusnya dikritik berlebihan. Komentar dan kritik seperti yang disampaikan oleh Pedro Acosta menunjukkan bahwa MotoGP adalah olahraga yang dinamis dan penuh dengan opini yang beragam. Di tengah persaingan yang semakin ketat, setiap pembalap dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya dan bersaing secara adil. Masa depan MotoGP akan ditentukan oleh bagaimana para pembalap, tim, dan penggemar menanggapi berbagai tantangan dan kontroversi yang ada. Penampilan Mark Marquez di Silverstone mungkin tidak sesuai harapan, tetapi ini menjadi pengingat bahwa setiap pembalap harus terus berusaha meningkatkan kemampuan dan menjaga integritas dalam setiap balapan. Sementara itu, Pedro Acosta terus menunjukkan bahwa dirinya adalah suara muda yang berani dan penuh dengan harapan untuk masa depan MotoGP yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!